Pemirsa dan kami akan kembali bergabung dengan Camar Henda di kediaman Sakatata dan untuk mengetahui bagaimana persiapan jelang sidang di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat untuk menghadiri sidang PK, kita akan kembali ke Camar-Camar. Apakah sudah siap berangkat Sakat dan keluarganya ke pengadilan negeri Cirebon? Zila, betul sekali. Saya bersama dengan Sakat dan Ibu Titin akan satu mobil menggunakan mobil iNews menuju ke hotel titik kumpul dari tim kuasa hukum Sakatata dan seperti tadi yang sudah disebutkan, bahwa untuk persidangan akan dimulai pada pukul 10. Mari ikuti saya Zila juga Pemirsa. Ya Zila, memang untuk persidangan ini akan dimulai pada pukul 10 ya Ibu ya? Akan dimulai pada pukul 10 pagi. Kita akan ke hotel dulu di tempat menginap titik kumpul dari tim kuasa hukum Sakatata ini sekitar 30 menit ya Ibu ya? Namun dari hotel menuju ke PN ini sekitar 10 menit saja Ibu ya? Oke, baik. Dan memang untuk persiapan sendiri ini sudah mulai dilakukan. Untuk berkas-berkas Ibu, saya izin mempertanyakan kembali. Tadi Ibu sudah menyebutkan bahwasannya ini berkas untuk mengundang anggota ya? Dari Floresta Cirebon ini sudah dimulai dari hari Senin ya Ibu ya? Dari hari Senin ya. Jadi surat itu sudah saya kirimkan dari hari Senin karena panggilan sidangnya di hari Selasa pukul 13 jam 1 siang. Saya juga waktu menyerahkan surat itu sudah menyatakan, Pak tolong didistribusikan secepatnya karena ini untuk sidang hari Selasa gitu. Waktu itu sudah diterima, ada tanda terimanya, cuman berkasnya ada di mobil lain. Kemudian saya juga mengantarkan ke Polsek Talun dengan menyatakan hal yang sama. Nah, satu lagi panggilan saya serahkan ke Polres Kota Cirebon karena anggotanya di sana. Jadi sebetulnya saya sudah mengupayakan itu saya sendiri yang mengantarkan dengan harapan betul sampai pada yang bersangkutan. Ibu secara rinci menyebutkan nama-nama siapa saja anggota yang diundang berarti ya? Ya, disebutkan Pak Suja, kemudian Muhyiddin, Yudho, kemudian Taufik, satunya Pak Supardi kalau nggak salah jadi lima. Ibu masih ingat ya nama-namanya. Harapan Ibu seperti apa Ibu? Karena seperti yang Ibu sampaikan tadi, dari hari Senin sampai dengan sekarang berarti ini sudah ada, sudah empat hari. Empat hari, iya. Ini kan saya nggak mungkin mereka tidak paham tersedang ada sidang karena disiarkan seralif dan sidangnya PK Sakatatal yang tentu saja melibatkan peristiwa tersebut melibatkan di 2016 yang anggota dari Polres Sumber itu melakukan olah TKP. Kita memohonkan agar dihadirkan dalam sidang, karena gini, di 2016 dulu itu saat majelis hakim memperlihatkan berkas dari pembunuhan dan pemerkosaan, yaitu sketsa ditemukannya kedua korban, anggota dari Polres Sumber yang waktu itu menyatakan sketsa itu bukan kami yang buat. Jadi sketsa itu berbeda dengan sketsa yang mereka miliki yang menyatakan laporan kecelakaan lalu lintas. Dan saya yakin mereka masih punya gitu, tapi tidak disampaikan dalam berkas. Itu awalnya kecelakaan lalu lintas, Bu, awalnya? Awalnya kecelakaan lalu lintas, malah kecelakaan tunggal. Jadi dirubah? Berubah? Ya, dirubah karena ada TKP kedua. Ada TKP kedua. TKP keduanya di mana? Di belakang showroom yang merupakan wilayah hukum kota Cirebon. Itulah sebabnya yang melakukan penangkapan tanpa surat penangkapan itu Bapak Rudiana yang merupakan anggota dari Polres Kota Cirebon. Makanya ada TKP kedua. TKP kedua itu tidak ditemukan barang bukti apapun yang melekat di tubuh korban saat dibawa ke rumah sakit. Saya lihat dari apa? Dari Novum yang disampaikan. Kemudian dari pernyataan ahli forensik. Kalau betul ada TKP kedua, TKP lain, seharusnya dan eksekusinya terjadi di situ, seharusnya ada sesuatu yang menempel. Apakah lumpur, apakah rumput. Karena kan TKP kedua itu berupa lapangan. Kemarin kan oleh ahli disampaikan. Pasti kalau berpindah TKP ada jejak bukti lain yang menempel di tubuh korban. Kenyataannya dari Novum yang kami sampaikan di Tim, di Memori PK, bagian tubuh Vina itu bersih. Tidak ada lumpur, karena itu kan habis hujan. Dan ini juga selaras dengan apa yang Ibu perlihatkan kepada kami, Awak Media. Ada foto kesesuaian antara baju yang dipinjam oleh Vina kepada Widi. Itu memang bagian tubuhnya bersih ya, Bu? Iya. Karena kan gini, saya sudah menyampaikan itu, dan tim juga sudah menyampaikan itu di Memori. Tapi kan tidak bisa diperlihatkan karena, mohon maaf, Vina itu tidak bagian tubuhnya kelihatan. Kan hanya mempergunakan pakaian dalamnya kelihatan. Nah sekarang, soal pakaian dalam sendiri terkonfirmasi betul oleh Mega. Saat di persidangan, saya menyatakan Mega apa nggak ini? Apa? Karena apa? Mega pernah mencucikan celana dalam Vina. Dan dia tahu betul, ini memang punya Vina. Karena kok bisa tahu, saya pernah mencucikan. Dan pada hari kejadian itu Vina sedang mensurasi ya, Bu? Sedang mensurasi. Kenapa Mega juga tahu? Karena ketika masuk ke kamar mandi, mohon maaf, Vina juga meletakkan pembalut dan celana yang masih berumuran darah. Jadi sebetulnya gini, luar biasa, ini pertemanan yang luar biasa. Jadi temannya sendiri lebih mengetahui pribadi teman daripada keluarganya. Kalau saya bisa ngomongkan gitu. Ya, tahu betul hari itu. Sebelumnya sempat mendapatkan informasi ataupun juga pernyataan dari pihak keluarganya bahwasannya tidak tahu Vina setiap hari seperti apa, begitu. Saya tidak ada komunikasi dengan keluarga Vina, mohon maaf. Karena, cuman kan saya juga dari tayangan-tayangan Youtube, pernah mendengar, terus melihat. Apa yang bisa Ibu simpulkan? Dari yang saya simpulkan, ternyata teman-temannya lebih paham siapa Vina daripada keluarganya. Oke, baik. Ibu, ini berkaitan dengan kemarin juga sempat ramai salah satu ahli berkaitan dengan memori kasasi terkait adanya penusukan yang berbeda, begitu, Bu. Itu seperti apa, Bu? Jangan kan di putusan, Mas. Di dakwaannya sendiri, saya seringkali menyatakan. Di dalam dakwaan Saka, peranan Pegi, Pegi yang dinyatakan bebas dalam perapit, itu peranan Pegi itu di dakwaan Saka turut memperkosa. Dari dakwaan saja sudah berantakan. Tetapi di dakwaan lain, dan seperti disampaikan oleh pada saat jumpa pes di Polda Jabar, Pegi itu hanya meraba-raba. Jadi dari dakwaan ada sudah hancur lebur. Tidak sinkron ya, Bu, ya? Konstruksi bagaimana cerita dari TKP 1 ke TKP terakhir ini tidak berkesinambungan begitu ya, Bu, ya? Ya, karena memang dari awal kan sudah direkayasa. Masa saya sih dari 2016 sudah ini rekayasa. Karena saya juga tahu semua berkas ini berantakan banget. Gimana dikatakan ada perencanaan pembunuhan oleh Dani, Dani-nya fiktif. Sementara di berkas yang saya miliki ada percakapan handphone, gak ada percakapan yang aneh. Hanya lagi mau kemana, sholat, mau kemana, ini, itu hanya kalimat-kalimat sayang-sayang antara terpidana dengan pacarnya. Karena waktu itu kan ada salah satu yang waktu itu ditangkap, dua minggu lagi mau menikah. Jadi komunikasinya gak ada masalah itu, gitu. Ibu, klaim dari pihak sebelah bahwasannya yang menyebabkan mengapa ini merupakan perencanaan pembunuhan adanya luka tumpul, begitu, Bu. Namun kemarin ahli menyebutkan, Bu Disi Hendar, bahwasannya luka tumpul ini apakah suatu benda keras mengenai badan atau badan mengenai benda keras itu kan agak sama-sama dari benda tumpul, begitu, bukan hanya dari kekerasan saja. Seperti apa, Bu? Ya, yang sebelah karena gak lihat berkas utuh, Mas, ngelihatnya cuma putusan, gitu. Coba, saya ginilah, saya sih malah sebetulnya, saya juga tidak bermain media sosial, kan. Saya juga gak ini, mendingan ngobrol deh kita lihat berkas ini. Kan banyak yang tadinya juga ini ketika saya kasih tau ini loh berkasnya, ini udah, ini. Karena banyak hal juga yang kan saya gak bisa sampaikan, Mas, di media, gitu loh. Baru meyakini kalau cuma lihat putusan, ya semua juga. Coba sandingkannya, putusannya jangan cuma satu. Putusannya tiga-tiganya dibaca. Itu berantakan, Mas, benar. Kemarin juga ahli hukum pidana, ini atas nama Azmi Syahputra, Bu. Tiga DPO yang hilang, di mana justru ini menjadi tersangka utama. Ketika tersangka utama fiktif, artinya keseluruhan dari masalah ini adalah fiktif juga, begitu. Apa yang Ibu yakini tentang hal ini? Ya, saya handa, bukan cuma sekarang, Mas. Dari dulu saya yakin. Dari dulu saya sudah menyatakan di media, walaupun itu hanya media lokal, bahwa ini rekayasa. Ini rekayasa. Dari dulu saya sudah menyatakan itu. Tapi kan gak ada yang percaya juga, Mas. Sekarang terima kasih. Sekarang terima kasih media luar biasa, luar biasa banget. Kami sangat mendapat dukungan yang luar biasa. Terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Karena apa, saya gak ngomong bohong. Saya buktikan di fakta-fakta persidangan, di fakta-fakta lain yang saya miliki, gitu. Bagaimana ketika saya membela Saka, kemudian menuliskan pleidoy. Ibu Etik Purwas, siapa namanya? Yang mudah-mudahan hari ini masih aktif. Saya tuh menyerahkan pleidoy, waktu itu ketika di-print, itu nomor surat yang masuk itu, nomor surat pada saat mendaftarkan kuasa ke pengadilan negeri. Tetapi oleh Hakim Ketua itu dianggap seolah-olah saya tidak melakukan pembelaan kepada Saka. Dia seorang ibu loh. Dia seorang ibu sampai tega melakukan itu. Kalau itu berdasarkan keyakinan Hakim, kenapa sih gitu? Enggak, bu ini, ini. Kenapa sih kan yang dihadapikan itu anak kecil gitu loh. Saya juga kan, karena sidang Saka kan tiap hari, Mas. Jadi kemungkinan kita lelah. Karena sama, sidangnya sampai malam kayak gini. Ini sama persis, sementara saya sendirian gitu. Kemudian ketika saya, dan itu putus 8 tahun, kemudian saya melakukan banding. Saya menerima memori banding dari Jaksa pada tanggal 26. Jaksa mengirimkan memori bandingnya itu ke pengadilan negeri tanggal 24 Oktober. Berarti kan saya tanggal 26. Tapi pengadilan negeri mengirimkan memori banding Jaksa pada hari itu juga. Nah ketika saya membalas memori banding Jaksa sekalian membuat kontrak, pengadilan negeri tidak mengirimkan memori banding dan kontra memori banding saya ke pengadilan tinggi. Tidak disampaikan. Tidak disampaikan. Jadi akhirnya putus, kemudian kasasi. Jadi apa yang sudah Ibu upayakan tidak tersalurkan begitu ya, Bu? Tidak. Terima kasih Ibu Etik. Terima kasih. Ibu, ini informasi yang menarik pada hari ini. Saya ingin Ibu memberikan waktu kepada Ibu untuk menegaskan mengenai anggota yang Ibu sudah undang dan sampai dengan hari ini belum mendapatkan tanggapan. Silahkan Ibu. Kepada Ibu Kapores, saya Kapores Kod Sumber. Saya sudah menyerahkan surat itu dari hari Senin. Karena saya meminta waktu sidang itu tanggal hari Selasa pukul 13. Kenapa kita ambil waktu pukul 13 supaya terbaca paginya. Tetapi sampai hari ini saya tidak mendapat informasi apapun. Alasannya belum sampai di meja Kapores sehingga tidak ada disposisi agar 4 anggota yang sekarang berada di wilayah hukum Pores Sumber itu tidak hadir. Nah, satu di Pores Kota Cirebon gitu. Jadi alasan terakhir adalah belum sampai di Kapores begitu? Itu informasi terakhir yang Ibu dapat? Iya, karena saya telepon juga. Ini surat kok belum sampai ke meja Kapores. Kalaupun sudah sampai, ini kita sudah waktu 4 hari loh, Bu. Ini masih ada sisa satu hari ini? Iya, kan sekarang masih ada saksi, ahli kita. Kalau misalnya berkenan pagi ini, kami sangat menunggu pagi ini. Mudah-mudahan wartawan nasional yang, kalau wartawan lokal kayaknya Ibu Kapores tidak dengar. Kalau wartawan nasional yang mendorong itu, saya yakin Ibu seorang Ibu ada sakatatal yang sedang kita perjuangkan. Kami mohonkan anggota Polres Sumber yang melakukan pola TKP untuk dihadirkan. Saya yakin mereka punya LP, karena mereka tidak mengakui sketsa yang disampaikan di sidang 2016. Artinya Ibu yakin bahwasannya arsip LP itu ada sampai dengan detik ini? Ya, nggak mungkin nggak ada lah. 2016 itu nggak ini-ini banget gitu. Saya yakin lah, karena yang ngerti sebenarnya Polres Sirep, Polres seluruh anggota kepolisian. 2016 udah ada, LP itu ada di mana? Dicari di sistemnya ada di mana? Kita nggak ngerti, kita orang awam. Tapi mereka pasti punya, nggak mungkin nggak punya. Ibu, terakhir komunikasi yang dilakukan melalui apa? Bersama dengan pihak terkait, melalui WhatsApp kah? Saya telepon salah satu anggota yang saya tanyakan, saya kirim surat loh, ini kayaknya belum sampai gitu. Jadi belum sampai ke Mojakapores, makanya belum ada disposisi. Oke, tentunya harapannya bahwasannya di hari ini selain dari saksi ahli yang hadir begitu ya Ibu ya, diharapkan dari anggota yang sudah diundang melalui pihak terkait juga hadir. Ibu, sampai dengan saat ini, kemarin sudah ada lima ya, lima ahli, kemudian ditambah dengan ahli yang sekarang, seberapa yakin bahwasannya ini betul-betul memperkuat nofum yang sudah ada sebelumnya, ada 10 poin? Karena kan di Jaksa Penutup Umum menyebutkan bahwasannya ini tidak relevan sebelumnya? Ya kalau Jaksa kan boleh ngomong apa aja mas, nggak relevan lah berkas, nofum itu sudah ada di berkas. Hak Jaksa, di berkas yang mana? Saya tantangin, Jaksa buka berkasnya, saya buka berkasnya. Gak ada berkas-berkas itu. Ibu, silahkan untuk membuktikan kalau misalnya memang tidak relevan. Ya mana gitu, asa betul berkas di 2016, jangan bikin berkas baru gitu loh. Tapi kalau saya sih karena dari dulu saya punya keyakinan tidak pernah ada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan, saya juga yakin ini akan berhasil dengan dukungan seluruh masyarakat Indonesia, dengan dukungan para ahli-ahli yang sudah menyatakan itu di persidangan, kemudian dengan berbagai bukti, dengan tiba-tiba bermunculan saksi-saksi yang menceritakan loh, bukan kepada pihak kepolisian, tetapi ke masyarakat-masyarakat, ke tokoh-tokoh masyarakat yang dianggapnya bisa mewakili itu. Luar biasa. Terima kasih kepada WIDI dan MEGA, terima kasih kepada Liga Akbar, terima kasih kepada DEW, walaupun tidak seluruhnya bisa kita hadirkan. Tetapi paling tidak mereka sudah berani mengukaukan kebeneran, walaupun tidak kepada institusi kepolisian. Mungkin ya saya aja berkirim surat, gak ada jawaban, ya gimana masyarakat, mas mau ngomong kayak gitu, tau didengar tau enggak gitu-gitu loh. Ibu, kemarin juga saya merekomu informasi dari salah satu kuasa hukum sangkat-tatal, bahwasannya rencananya Ibtur Udena akan hadir, namun ternyata tidak hadir. Dan yang ingin saya tanyakan, mohon maaf Ibu, kemarin ahli menyebutkan bahwa dalam BAP sebelumnya, memang Saka ini kan mengakui ya Bu, karena di bawah intimidasi tentunya. Nah, faktanya apakah benar Ibtur Udena juga ikut melakukan penyiksaan pada saat itu, yang Ibu tahu? Kalau Saka, saya, Saka, kan kita enggak tahu mas, kalau kita tahu juga, kita kan sudah melapor kemana-mana. Saya sudah melapor kemana-mana loh dari 2016 mengenai tindak pengangnya itu. Karena Saka ini kan di bawah umur ya Bu ya? Tapi kan memang Saka sih sampai hari ini juga saya tanya, kamu ingat enggak? Enggak ingat namanya. Cuma kalau yang dewasa sangat meyakini, mereka paham. Nanti, tapi kan saya enggak ada akses juga ke yang dewasa, walaupun dulu saya mendampingi. Tapi kan memang karena posisinya ada di Bandung, saya juga susah berkomunikasi, dan tidak mungkin bisa merekam apa yang mereka katakan gitu. Mohon maaf, Saka, bisa saya konfirmasi, pada saat itu ketika Saka disuruh mengaku, bisa jelaskan lagi apa yang dilakukan kepada Saka? Pemukulankah? Kemudian juga seperti yang disampaikan oleh rekan Aldi, yakni sepupu Saka, bahwa Saka diperintah untuk meminum, mohon maaf, meminum air kencing, betul itu? Betul. Oke, apa saja Saka yang seingat Saka pada umur 15 tahun itu? Ya, disetrum. Disetrum? Iya. Kemudian? Dipukulin, curum-minum air kencing, terus diadu, kepala diadu pakai gembok. Kepala diadu pakai? Gembok, sampai kepala bocor. Oke. Pada saat itu Saka masih mempertahankan bahwa Saka tidak bersalah, atau Saka sudah menyerah? Saka masih mempertahankan. Oh, Saka masih mempertahankan bahwasannya Saka tidak bersalah. Pada saat itu Saka sendiri atau bersama dengan rekan-rekan yang lain, pada saat diintimidasi seperti itu? Bersama. Bersama dengan yang lain. Oke. Ibu, saya sudah mendengar langsung dari Saka ya, Bu ya. Terus juga sampai. Tangan dijepit pakai kursi. Masih ada ya? Ini bekasnya masih ada. Bekasnya masih ada ya? Ini jelas sudah... Dijepit pakai kursi? Iya, dik. Pakai kursi bersih. Oke. Kursi bersih ya, bersih. Baik. Kalau misalnya intimidasi dan penyiksaan itu dilakukan bersama-sama, artinya rekan yang lain juga mengetahui yang tujuh tersangka itu bahwasannya ada. Ada tindak itu. Iya, mengetahui. Oke. Ibu, ini artinya Saka masih di bawah umur dan sepengetahuan masyarakat awam tentunya ada perbedaan dalam mencari fakta bagi tersangka di bawah umur dan juga tersangka dewasa. Seperti apa, Ibu? Ya, sebetulnya kan seharusnya seperti itu. Undang-undang menjemahkan seperti itu. Tetapi, kalau saya sih melihatnya dulu gini. Saya sudah berpikir, ini kenapa ya Saka? Kenapa sih tidak? Mereka kayaknya telat mengetahui kalau Saka itu anak-anak gitu. Karena kan dia tinggi. Iya. Saya mengerti itu mereka menangkap gitu dan tidak mengira salah satu diantaranya anak. Makanya perlakuannya sama seperti dewasa. Terjebak sama tinggi badannya Saka. Serius? Kayaknya nggak nyangka ini anak gitu kan? Iya, iya. Ketika ditangkap kan tok-tok-tok. Karena Saka sama Sudirman waktu itu tinggian Saka. Iya, jadi waktu menangkap, waktu pelapor menangkap itu tidak menyangka ada anak yang tertangkap. Oke, baik. Baik, Bu. Kita akan jeda sejenak. Pemerintah jangan kemana-mana tetap di Breaking News. Setelah ini kita akan menuju ke titik kumpul dari kuasa hukum Saka Tatal yang ada di Cirebon. Sementara demikian, tetaplah bersama kami di Breaking News.